Halo, co-friends. Di sini kita punya soal buat tabel kebenaran dari pernyataan berikut ini. Nah, di sini ada notasi seperti ini. Ini artinya adalah disjungsi eksklusif. Kemudian ini adalah notasi untuk disjungsi. Lalu yang ini adalah untuk negasi. Nah, tabel kebenaran itu adalah sebagai berikut. Ini untuk yang disjungsi eksklusif atau kadang dikenal dengan istilah eksklusif or. Kemudian ini untuk disjungsi. Kemudian ini untuk negasi. Kita buat dulu di sini tabelnya. Untuk nilai P dan Ki, berarti kita bisa isi di sini P-nya benar, benar, salah, salah. Kemudian Ki-nya adalah benar, salah, benar, salah. Lalu di sini untuk yang P, disjungsi eksklusif Ki, maka kita bisa salin tabel yang ada di sini. Berarti kita tulis di sini salah, benar, benar, salah. Lalu untuk yang negasi Ki, berarti kita lihat tabel yang ini, yang bagian Ki-nya. Kemudian kita ganti benar menjadi salah, salah menjadi benar. Berarti ini menjadi salah benar, kemudian salah benar. Nah, kalau sudah yang terakhir di sini, kita punya pernyataan ini. Kemudian disjungsi dengan negasi Ki, berarti kita lihat yang disjungsi. Untuk disjungsi, ingat saja pernyataannya itu selalu bernilai benar, kecuali jika ininya pertamanya salah, keduanya juga salah. Nah, kita lihat di sini, yang pertama ini salah-salah, berarti di sini nilainya adalah salah. Jadi kita tulis salah, kemudian benar-benar berarti benar, kemudian benar-salah berarti nilainya juga benar, kemudian salah-benar berarti nilainya juga benar. Ini adalah tabel kebenarannya. Sampai jumpa pada soal-soal berikutnya.